Intro 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 Ini memang kosong tadi kan? Enggak ada isinya? Enggak ada. Justru itu aku dari tadi nanya-nanya Ini saya ngapain disuruh bawa-bawa gelas kosong? Buat eksperimen. Oh buat eksperimen. Ya, daripada suruh nyempluk? Oke jadi abis treatment yang pertama Gue disuruh bawa gelas kosong Biasanya kan kalo bintang tamu tuh dikasih gelas ada isinya ya Air-air berwarna lah ya gitu Ini dikasih gelas kosong Jangan dong Disangkain ada paus terdampar disini Sekarang gini sebelum saya mulai Orang-orang di luar sana taunya Pampam itu kan Komedian, pelawak, aktor komedi Host, MC Iya MC, tapi kan orang taunya Lucu, komedi gitu kan Buat orang lain happy, betul kan? Iya betul, tugasnya itu Tugasnya Pampam adalah membuat orang lain tertawa Tapi saya yakin Pasti ada Sesuatu yang membuat Membuat orang-orang sedih Atau menangis Atau kecewa di dalam hati Yang tidak mungkin orang lain tahu Pasti dong Karena yang ditunjukkan adalah Mungkin bisa dibilang topeng Atau wajah publik Karena ga mungkin diungkapkan ke publik kan? Iya, iya, iya Betul ya? Malah jadi kontras kan? Iya Kan kalo Pampam kan Pembawanya kan lucu Komedi tertawa gitu kan Sekarang gini, kenapa saya ajak di kolam? Iya Bukan buat berenang Thanks dad Yang jelas Suriga Bisa pernah ga? Bisa sih Oh bisa ya Jadi bukan belajar berenang juga ya Bukan berenang juga Tapi bereksperimen menggunakan air Oke 99% tubuh manusia terdiri dari? Air Air Jadi katanya kalo kita Kan manusia namanya emosi ya Bahasa Inggrisnya emosi apa? Emotion Tau artinya? Energy in motion Oh oke Jadi air tersebut Apapun energi yang kita ulang Berulang 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 Akhirnya akan set emosi Atau menciptakan gerak Kalo kita mikirin happy thought bahagia 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 Kita akhirnya jadi orang bahagia Ya Kalo kita mikir negatif Akhirnya kita jadi orang negatif Mara mara Uring Mungkin sakit juga bisa Create motion gitu Nah Dengan adanya air Akhir saya akan mencoba sebuah eksperimen mengenai memori Yang akan menciptakan motion Nah Ingat ga tadi Kita bereksperimen sama paperclip Sama kawat ya Nah Kita akan coba menggunakan itu juga Disitu Oke Ingat tadi di eksperimen yang pertama Menggunakan paperclip Ya Atau kawat ya bisa dibilang kan Karena paperclip terbuat dari kawat Gelasnya kan kosong? Kosong Kosong Mau saya ambilnya atau kamu ambilnya? Boleh aku ambil juga Oke Boleh Awas jatuh ya Gak bisa jongkok kan ya Oke Sekarang diambilin Coba dicek Masukin jarinya Panas dingin? Adem Adem ya Sekarang diminum Gak bercanda Becanda Sumpah lah mukanya serius banget Gak tolin Oke Memori kan terdiri dari Kenangan-kenangan masa lalu Saya yakin Pasti punya memori Yang hanya papam yang tau kan Ya Air hanyalah konduktor atau penghantar Boleh gak gelasnya dipegang? Sambil rasain memori itu Memori yang hanya papam-pam yang tau Fokusin ya Ke situ ya Tapi sebelum itu dia suruh gue fokusin Memori gue Kenangan terburuk gue yang pernah gue alamin dengan hidup Dan itu gak pernah gue ceritain ke orang lain gitu Selama gue kerja di DNA Entertainment Itu gue gak pernah cerita Sampai dipaksapun Waktu gue ikut audisi Pencarian bakat gue nolak mentah-mentah Walaupun Waktu itu Apa namanya Taruhannya gue bakal di eliminasi Tapi gak Gue bener-bener tetep gak mau cerita Bayangkan Beri warna yang jelas Beri cahaya yang jelas Oke Buka matanya Gak ada rekayasa ya Saya gak minta papam-pam pura-pura Gak tau kita mau ngapain ya Gak tau Bener ya Memorinya sudah dibayangkan ada di air tersebut Nah sekarang saya pegang gelasnya Nah ini pegang kawatnya Nah Di dalam air ini ada memori yang hanya papam-pam yang tau Mudah-mudahan air tersebut mampu mengcapture memori tersebut ya Dengan sebuah simbol atau desain Karena bahasa alam bawah sudah adalah bahasa simbolisme Fokusin simbolnya atau desainnya Sudah Papam sudah ada sebuah memori di pikirannya Memori itu sekarang bayangkan membentuk sebuah desain atau simbol Bisa simbol yang pertama bisa simbol yang kedua sebuah desain Nah nanti dari desain itu saya coba untuk mentranslatkan apa memorinya Airnya panas apa dingin? Dingin tadi Tadi diambil sendiri kan? Yes Oke Pegang ujung kawatnya saja Masukin ke airnya Bayangin desainnya Sambil kamu lihat sendiri ya Terus celupin Terus 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 Dan itu meninggalkan bekas Yang cukup dalam Dalam pikirannya Pampam Airnya panas apa dingin? Dingin tadi Tadi diambil sendiri kan? Yes Pegang ujung kawatnya saja Masukin ke airnya Bayangin desainnya Sambil kamu lihat sendiri ya Terus celupin Terus Lepasin Lepasin Lihat gak itu desainnya? Gambar apa itu Tanda tambah ya Pas gue perhatiin justru pas udah jadi Sebuah tanda itu baru gue enggak Kok kok jadi berubah bentuk? Sebelumnya kan cuma kayak ngelengkung-ngelengkung gitu doang kawatnya Tanda tambah adalah simbol dari persatuan Menurut saya ini adalah simbol Dimana seseorang menginginkan adanya Kedua orang yang berbeda Untuk menjadi satu Ini berhubungan sama hidupnya Pampam ya Kalau desirenya adalah persatuan Kemungkinan besar ini ada perpisahan Berhubungan sama personalnya Pampam ya Orang yang dekat berpisah Terjadi juga menyakitkan Dan Pampam menyembunyikan ini dari tawanya Senyumnya Tapi di dalam itu hanya Pampam yang tahu bahwa Perpisahan ini enggak layak dilakukan atau dimiliki oleh orang-orang seumuran Pampam ya Terjadi waktu Pampam ngecil ya betul ya Ini enggak berapa lama ya Tapi rasanya seperti baru kemarin ya Pampam ingin ada yang persatuan ya Betul ya Makanya tandanya plus disini Persatuan ada dua orang yang berbeda Tapi mau bagaimanapun mereka lah yang bawa Pampam ke dunia ini Ini keinginan untuk bersatu antara orang tuanya Pampam Karena mereka berpisah atau bercerai Dan itu mungkin sesuatu yang enggak diterima sama Pampam Betul itu memorinya yang dibayangin tadi ya Betul ya Itu meninggalkan bekas Yang cukup dalam dalam pikirannya Pampam Dan Pampam berusaha untuk menutupinya dengan tertawa, bahagia Walaupun di dalam hati saya bisa ngerasain Ada luka yang cukup dalam yang dirasakan oleh Pampam Kalau ada satu permintaan yang mungkin bisa dikabulkan dalam dunia Mungkin tanda tambah atau persatuan ini yang ingin terjadi dalam hidupnya Pampam Tadi beneran gue completely broke Pas dia ngomong Entah kenapa gue langsung netes air mata gue Karena gue enggak tahu siapa yang cerita Gue bahkan baru ketemu Mas Romy Setelah beberapa tahun baru hari ini Jadi sebenarnya Everything happened for a reason sih ya Ya mungkin itu sesuatu yang enggak di expect sama gue waktu gue kecil Tapi ketika gue udah gede ya I realize mungkin Itu yang terbaik Karena kita kan namanya manusia Selalu berpikir inginnya Seperti yang kita mau kan Tapi ya as time goes by akhirnya aku menyadari kalau emang itu mungkin yang terbaik buat aku dan keluarga Tapi ya enggak bohong kalau emang itu berbekas banget Sampai sekarang Mungkin ada saatnya Ada saatnya Pampam harus merelakan memori itu Karena kalau tidak dilepaskan seperti air ini akhirnya akan menahan memori tersebut Bahkan saya bisa merasakan apa memorinya Dia sering perjalanan waktu banyak banget Orang-orang yang aku temuin Yang akhirnya ya mungkin Kenyataan hidupnya enggak seperti yang mereka inginkan gitu Maksudnya dan Itu deket banget di kehidupan aku pribadi Saudara-saudara aku misalkan Terus sahabat aku gitu Dan ketika mereka memutuskan untuk Mengambil langkah yang sama seperti apa yang waktu itu orang-orang tua aku lakukan Yang ada di otak aku adalah aku enggak mau ada satu orang atau beberapa orang anak lagi yang akhirnya merasakan apa yang aku rasakan diri Waktu itu umur berapa Pampam orang tua yang berpisah? 10-9 tahun Kalau nanti Pampam juga memindah rumah tangga Apakah ingin berakhir seperti itu? Tentunya tidak Karena rantainya harus putus di Pampam Kalau tidak nanti siklusnya akan berkelanjutan Terus menerus Terus menerus Nah agar itu tidak terjadi lagi Mungkin ada saatnya Apa yang dipegang selama ini dalam pikiran dan dalam buah sadarnya itu dilepaskan Karena bahkan air pun bisa melihat Desire-nya Gue enggak menyesali apa yang udah gue alamin Seperti yang tadi gue bilang Tapi jujur Itu ngebekas di gue Dan I'm happy Dengan kondisi gue yang sekarang Dengan keluarga gue sekarang Kayak apa gue udah bahagia Karena balik lagi Everything happened for a reason ya Jadi Mungkin kalau enggak kejadian itu ke gue Gue enggak akan sekuat sekarang Itu aja Yang diinginkan oleh Pampam Nah disini adalah tanda plus Tanda persatuan Satu plus satu dua Ya kan? Betul Tanda tambah gitu Bertambah berarti harus ada Pertambahan antara dua individu yang berbeda Jadi desire-nya Pampam untuk menyatukan mereka Juga masih dibawa sampai sekarang Walaupun dalam sudut pandang mata dewasanya Bisa memahami kenapa mereka berpisah Jadi yang bisa dilakukan hanya mengambil hikmahnya Hikmahnya adalah mungkin harus dilepaskan Dikhlaskan Kalau tidak ya akan berkelanjutan terus-menerus Jadi mudah-mudahan melalui eksperimen ini Maaf saya enggak maksud bikin kamu menangis Terima kasih sudah sharing memorinya pada saya Dan percaya bahwa apapun Pasti ada pembelajaran di balik itu semua Oke Suvenir Panas Tapi jangan diminum ya Tapi mudah-mudahan melalui eksperimen di Lintasi Maji bersama saya Kita semua ngasih hikmah dan pembelajaran buat tonton Dan yang bikin lebih amazed lagi itu tuh Apa namanya Airnya tuh jadi panas Sementara Gue tipikal orang yang pakai logika ya Anu jangan-jangan gara-gara paperclipnya Sementara paperclipnya pun gue pegang Nggak ada rasa apa-apa Bagaimana saya dapat menebak memori apa yang dipikirkan oleh Pampam Hanya dengan merasakan emosinya Yang perlu saya lakukan adalah Menggunakan proses intuisi dan psikometri yang saya rasakan Saat menyentuh gelas air tadi Lalu bagaimana Pampam dapat memengkokkan kawat tadi Hanya dengan berfokus pada memorinya Caranya adalah dengan meminta Pampam memfokuskan memori negatifnya Dan melepaskan energi dari pikirannya Itu kenapa kawat tersebut akhirnya bengkok Di saat Pampam mampu memperbesar emosinya sendiri Kawat tersebut akhirnya bengkok Kawat tersebut akhirnya bengkok Kawat tersebut akhirnya bengkok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton